Oke, jumpa kembali bersama saya di serabutan channel tentunya. Untuk giat hari ini, saya mendapatkan sebuah keyboard Yamaha seri PSR-S970. Di mana ini dia mengalami beberapa problem. Salah satunya, tombol on-off dia hanya bisa menyalakan, tapi dia tidak bisa mematikan. Kemudian ada gagalnya beberapa fungsi tombol disini seperti tombol top kiri dan kanannya ini. Kemudian yang terpenting, untuk fungsi pitchbank dia mengalami kerusakan. Sama sekali tidak berfungsi teman-teman. Jadi langsung saja, kita akan mencobanya. Ini sudah posisi tercolok ya pada adaptornya. Kita coba nyalakan. Nah, seperti itu. Jadi silakan untuk teman-teman yang memiliki problem yang serupa untuk versi dan tipe keyboard ini, silakan merapat ke video ini. Sehingga bisa setidaknya memiliki analisa dan pandangan-pandangan tentang apa yang menjadi penyebab dari kerusakan keyboard ini. Nah, keyboard sudah booting dan dia sudah ready sekarang. Nah, disini untuk yang pertama kali adalah fungsi tombol tab disini ya. Jadi untuk tombol-tombol ini dia tidak menggunakan switch tactical. Tapi dia menggunakan sistem switch digital, sistem papan ribbon ya. Jadi dia tidak ada switch di situ. Namun switchnya itu sudah ada tercetak pada papan-papan panel tombolnya. Nah, kayak panel-panel atau papan tombol pada apa namanya itu ya. Pada keragulator seperti itu menggunakan rubber dan jalur karbon. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Dia tidak bisa jika kita menggunakan fungsi. Nah, umpamanya ya. Harusnya dia sudah bisa ya teman-teman. Atau kita coba style disini. Jadi dia tidak ada fungsi sama sekali untuk tombol tabnya. Seperti itu. Untuk tombol-tombol yang lain bisa ya teman-teman. Ini. Untuk tombol-tombol yang lain dia bisa. Yes. No. I saw you want to change the no. Oke. Seperti ini. Kemudian. Salah satu kerusakannya itu ada pada handle pitch band-nya ini. Dimana fungsinya ini untuk para player keyboard tentunya sudah paham. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Seperti itu. Jadi dia tidak ada fungsi teman-teman. Seperti itu. Seharusnya akan ada terdengar perubahan suara menaik dan dia atau bergetar. Seperti itu. Nah. Jadi seperti itu untuk kerusakan keyboard ini. Ada tiga kerusakan. Dan sekarang kita akan coba kerusakan yang lain juga. Yaitu. Saat posisi dia menyala. Yang awalnya tombol on-off ini berhasil dan berfungsi untuk menyalakan keyboard. Sekarang dia tidak berfungsi. Untuk mematikan atau meng-offkan. Dari keyboard ini. Halusnya dengan kita menekan dan menahannya dengan beberapa detik. Keyboard akan boteng dan shoot down. Seperti itu. Ini tidak berfungsi ya untuk mematikannya. Jadi dia hanya bisa meng-on-kannya saja. Tidak bisa mematikan. Jadi langsung saja kita akan melakukan perbaikan. Pertama kita akan matikan dulu. Karena ini tidak bisa kita matikan secara benar. Maka kita tinggal colok saja. Cabut saja colokkan adapternya. Nah. Seperti itu. Jadi kita akan bongkar. Kita akan lepas panel depan ini. Dan kita akan membasisannya. Kemudian sekaligus kita akan mengecek bagian pitch band. Ini adalah. Isinya adalah sebuah potensio ya. Pastinya karena potensio itu sering kita putar-putar melalui handle-nya ini. Dia akan mengalami kerusakan pastinya. Seperti itu. Nah. Untuk membuka casing dari keyboard ini. Kita balik posisi keyboard. Di sini nampak terlihat banyak baut ya. Jadi yang dibuka itu bukan baut yang ini teman-teman. Jadi ingat ya. Untuk baut yang ini. Sepanjang ini dia tidak perlu dibuka. Karena ini adalah box speaker-nya ya teman-teman. Nah. Jadi yang perlu kita buka. Kita lepas saja baut-baut yang ada di paling sisi saja. Nah. Seperti ini. Nah. Di sini. Seperti ini. Kita buka. Nah. Kemudian untuk membuka bagian panel depan ini. Untuk membuka panel depan ini teman-teman. Kita harus melepas mainboard. Dan audio. Main audio ya. Ini sudah terlepas. Terutama baut-baut yang ini ya. Yang pojok-pojok ini. Kalau yang bagian dalam-dalam ini. Jangan teman-teman. Tidak perlu ya. Cukup yang bagian luar saja. Yang ada pada casing. Tulang casing dalam ini. Seperti ini. Ada berapa baut ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ya. Hanya tujuh baut ya. Seperti itu. Untuk membuka panel depan. Panel atas ya. Nah. Setelah dibuka. Ini. Dia tidak akan bisa kebuka ya. Meskipun kita lepas. Karena apa? Ada salah satu baut yang tersembunyi teman-teman. Nah. Ini dia. Jadi kita harus lepas ini. Apa namanya ini. Kita lepas dan kita buka bautnya. Di sini. Seperti itulah. Ini dia. Maka secara otomatis ini akan terbuka. Nah. Seperti ini. Nih. Tidak kita tarik bawah. Nah. Seperti ini ya. Maka. Panel depan. Yang akan kita periksa ini. Dia sudah terlepas dari body casing. Seperti itu. Nah. Selanjutnya. Untuk tidak menghindari ya. Adanya. Baut-baut yang tertukar. Karena dalam pembongkaran keyboard seperti ini. Pasti kita dihadapkan pada banyaknya macam baut ya. Jadi sebaiknya kita pasang lagi baut pada posisi semula. Seperti ini ya. Sehingga ini untuk menghindari adanya tertukar ya. Karena tertukar ya. Karena tertukarnya ada baut yang bodinya lebih tipis, lebih kecil atau lebih pendek. Seperti itu ya. Oke. Seperti ini. Oke. Sudah terlepas sekarang. Jadi kita tinggal akan membeksinya nanti. Kemudian saya akan juga sudah melepas bagian pitch band-nya. Nah. Ini dia teman-teman. Jadi. Handle pitch band itu adalah sebuah potensio ya. Potensio seperti ini. Nah. Seperti ini. Ini nomernya. Dia 10 kilo. Jadi potensio ini 10 kilo. Nah. Ini dia. Ini kalau kita beli dengan mengetikkan keyword pada pencarian online. Pitch band potensio. Pitch band potensio pitch band yang mahal seumpama ya. Pasti yang akan tampil potensio yang seakan-akan memang khusus ya. Khusus seakan-akan. Dan harganya mahal. Seperti itu. Ini kalau di online. Harganya sekitar. 150 sampai 250 ya. Bahkan yang original katanya itu ada yang 450. Namun saya akan pasang potensio yang biasa saja. Bentar. Hapus. Hapus. Nah. Yang harganya. Ya mungkin 150 sampai 200 ribu ya. Karena ini pastinya dia sudah rusak. Jalurnya di dalam sudah. Ya putus. Karena sering digeser-geser saat dimainkan. Oke. Seperti itu. Kita jelaskan dulu videonya. Akan saya periksa untuk yang lain. Nah. Setelah terbuka. Seperti ini. Kita akan coba memeriksa jalur ya. Bagian power on off. Bagaimana yang asalnya dia tidak bisa mematikan. Dia hanya bisa menyalakan keyboard ini. Kita lepaskan mainboard belakang. Bagian mainboard panel. Dengan melepaskan baut yang untuk LCD-nya. Seperti ini sebentar. Nah. Gini. Kita lepas. Seperti ini. Kemudian kita akan melepas semua baut yang ada. Seperti ini. Dan untuk perbaikan yang pertama. Yaitu tombol. Perbaikan tombol yang tidak bisa mematikan. Secara otomatis. Secara manual atau dengan cara menekan tombol. Kita akan melakukan perbaikan. Dengan memberikan ya. Kenapa? Ini kebetulan. Sudah saya lupa. Barusan untuk saya videokan. Sudah saya pasang ya teman-teman. Dan sudah saya pasang bautnya juga. Namun. Saya kasih tahu caranya. Pasannya pada tombol. Tombolnya ini. Kita tinggal kasih. Apa namanya. Bisa dikatakan isolasi aluminium. Seperti ini. Seperti ini ya. Ini bisa didapat di toko-toko bangunan. Ada. Terus. Kita lihat pada papan jalur. Seperti ini. Dia tidak ada. Saya kira masih bagus ya. Cuma memang ada. Lapisan karbon yang sudah. Ya karena dipakai. Sudah dipakai. Maka ada bekas. Tekanan-tekanan dari atut karetnya. Seperti ini. Namun saya kira ini masih bisa. Masih bisa dipakai. Kalau teman-teman punya daeran karbon. Silahkan. Dikasih carang karbon. Namun jika tidak memiliki carang karbon. Bisa kita pakai ini teman-teman. Seperti ini. Jadi kita potong. Terus kita tempelkan ke ininya. Ke permukaan karetnya. Nanti saya kasih foto. Contoh fotonya. Jadi kita. Gunting ini. Sesuai dengan besaran lubang. Permukaannya ini. Kemudian kita pasang. Seperti itu. Jadi seperti itu caranya. Nanti akan saya. Fotokan. Jadi seperti ini. Caranya. Kita tinggal potong. Gunting. Aluminium foilnya. Kita buat lingkaran. Sebesar lingkaran. Pada permukaan. Tutnya ini. Kita pasang seperti ini teman-teman. Ini pada tombol on-offnya ya. Dan nanti. Hasilnya seperti ini. Kita akan coba bersama-sama. Untuk hasil fungsinya. Moga-moga ini berhasil. Dan ini berlaku. Pada untuk bagian. Tutut yang lain. Seperti halnya. Pada tutut. Tab ya. Tutut tab. Seperti ini. Ini adalah tombol tututnya. Tab kanan-kiri. Kita akan tinggal memasangi. Aluminium foilnya. Nanti ke permukaannya. Secara persegi 4. Dan kita pasang. Seperti itu. Jadi sekiranya seperti itu. Untuk caranya. Nanti kita akan coba. Hasilnya. Seperti itu. Kemudian. Untuk bagian pitch bank. Yang tidak perfungsi. Saya akan mengganti. Potensiunya ini. Dan sudah saya sediakan. Untuk potensiunya. Ini harganya. 150 ribu. Di link. Yang ada di deskripsi ya. Namun. Teman-teman juga bisa. Menggunakan potensi alternatif. Yang mungkin mana. Pada toko-toko online. Ya tidak disebutkan. Secara spesifik. Bahwa dia adalah. Potensi pitch bank. Dan harganya itu. Pasti lebih murah ya. Karena intinya. Semuanya sama. Mau yang ada tulisan. Potensi pitch bank. Atau. Potensi. Vertikal. Yang berarti nilainya. 10 kilo. Dan. Bentuk bodinya itu sama. Seperti ini. Jadi saya kemarin. Membeli 3 biji. Ya. Dan akan saya coba. Mencari nilai. Yang sangat mendekati. Di 10 kilo. Ya teman-teman. Sebentar. Nah seperti ini. Kita akan langsung mengukurnya. Nah ini dia. 10,09. 9,9. Dan ini berapa. 11,3. Mungkin saya akan menggunakan yang. Ini teman-teman. Yang berapa ini. 9,9. Ya. Saya akan menggunakan yang ini. Tapi jangan khawatir ya teman-teman. Meskipun kita menggunakan. Semuanya ini sama dipakai. Karena nanti ada kalibrasi. Pada settingan keyboard. Seperti itu. Ada kalibrasi. Jadi nanti setelah kita memasangnya ini. Kita akan kalibrasi nantinya. Sehingga mendapatkan nilai suara. Yang sangat baik. Seperti itu. Oke. Akan saya pasang. Dan nanti kita akan coba hasilnya. Seperti itu. Dan sekarang setelah pergantian. Untuk potensi pitch band. Dan modulasi. Ini sudah saya terpasangkan semua. Dan tinggal kita akan coba sekarang. Nah. Kita akan coba fungsi-fungsi yang setelah kita perbaiki sebelumnya. Kita nyalakan keyboard. Nah. Seperti ini. Proses loading keyboard. Kita tunggu sejenak. Oke. Jadi. Kita bisa memperbaiki keyboard kita. Tentunya dengan. Apa namanya. Dengan hati-hati. Jangan sampai ada kesalahan. Terutama pada bagian konektor-konektor kabel. Yang kita lepas. Dan akan kita pasang. Karena untuk ini ya teman-teman. Untuk jarak. Sebentar. Karena untuk jarak kabel-kabel. Pada mainboard yang terpasang ini. Semuanya pas ya ukurannya. Juga. Model-model soketnya pun. Sudah disesuaikan. Sehingga. Kemungkinan. Kita tidak akan. Tertukar ya. Lubang-lubang. Konektor. Juga. Muda-muda konektornya pun. Juga sudah disesuaikan. Oleh pabriknya. Jadi. Pastikan saja. Kalau teman-teman membongkar keyboard ini. Sebaiknya. Mungkin di-foto saja dulu. Bagian-bagiannya. Arah-arah kabelnya. Sehingga nanti. Tidak terjadi. Salah pasang. Atau salah posisi. Seperti itu. Jadi pemula pun. Atau bukan. Service. Bisa juga melakukan ini. Asalkan dia memiliki. Peralatan tentunya ya. Oke. Sekarang. Keyboard sudah siap. Untuk dicoba. Nah. Kemarin kan kerusakannya. Pada on-off-forward. Dia tidak bisa mematikan. Terus ada. Malfungsi pada posisi tap. Ya. Tap kanan kirinya. Kemudian. Apa lagi ya. Tadi exit-nya pun juga. Agak masalah ya. Sekarang sudah. Saya perbaiki. Dan kita tinggal coba. Pertama kita coba. Tombol tap. Kita pilih option music finder. Nah. Disini. Nah. Ini teman-teman. Jadi. Dia sudah berfungsi. Nah. Ini sudah berfungsi. Bentar. Jadi. Sudah berfungsi ya teman-teman. Bentar. 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 Hai jadi fungsi tab sudah berfungsi exit juga dia sudah normal kemudian ini teman-teman yang terpenting ya kita coba nah seperti ini sebentar 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 jadi untuk handle piecebandnya sudah berfungsi teman-teman kita coba ah modulasi Hai dia sudah ada vibrasinya ya terdengar sudah berada terhadap vibrasi sehingga a tombol modulasi ini sudah bisa dikatakan normal nah seperti itu jadi ini bisa dikatakan sudah berhasil Hai dengan apa namanya perbaikan yang kita lakukan Hai tentunya harus dengan ketelitian dan kehati-hatian kita bisa memperbaiki keyboard keyboard kita karena untuk perbaikan keyboard anak tipe-tipe ah tinggi seperti ini ya untuk rusakkan seperti ini ndak tidak ada ongkos atau harga dibawah 500.000 ya artinya di atas 500.000 Hai di kita bisa lebih menghemat biaya sih untuk kita lakukan sendiri seperti itu jadi sudah sama-sama berfungsi untuk handle hai 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 pitch band dan modulasi terus tombol tombolnya tab kanan kiri sudah berfungsi juga dan terakhir kita akan coba matikan karena ini kemarin dia tidak bisa dimatikan teman-teman ya kita coba matikan Hai nah sekarang dia sudah bisa berfungsi sudah bisa on off air sudah bisa off dengan menekan tombol ini yang sebelumnya dia tidak bisa jadi sekiranya itu aja untuk ah video kali ini semoga ini bisa menjadi inspirasi dan video yang bermanfaat untuk kita semua hasilakan untuk mendukung channel ini sebagai bentuk apa namanya sumbang sih teman-teman kepada channel ini tentunya sehingga depannya bisa lebih baik kembali seperti itu saya akhiri dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih